Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat menggelar sosialisasi pilkada DKI Jakarta dengan mobil keliling. Untuk mengetahui sosialisasi tersebut, kita akan bergabung bersama reporter Yana Ramadina dan Juru Kamera Hafiz Al Rashid yang berada di Pasar Kamal Kalidres Jakarta Barat. Yana, seperti apakah sosialisasi KPU Kota Jakarta Barat saat ini? Baik Elisa, sosialisasi dari KPU Jakarta Barat yang dilakukan pada hari ini adalah melakukan sosialisasi ke beberapa titik, antara lain ini di Kecamatan Kalidres dan juga di Kecamatan Cengkareng. Ada pun titik-titik yang dikunjungi dari sosialisasi pagi ini juga adalah tadi sempat melakukan sosialisasi di Pasar Pesing dan juga perempatan Pasar Cengkareng dan juga di titik seperti saat saya berada di ini adalah baru saja tadi dilakukan sosialisasi di Pasar Kamal ini. Sosialisasi menggunakan mobil keliling ini dilakukan KPU Jakarta Barat tentunya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat juga dan terutama untuk menyerukan agar masyarakat tetap datang di 15 Februari mendatang untuk melakukan pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya dan juga melakukan serangkaian acara hiburan antara lain juga memberikan souvenir dan juga kuis. Ini tentunya untuk menarik antusias dari warga sendiri untuk kemudian tetap menggunakan hak pilihnya dan juga untuk tidak melakukan golput di tanggal 15 Februari mendatang. Elisa Ya, Yana ini terkait dengan bagaimanakah antusias warga terhadap pilkada DKI yang akan digelar dalam tiga hari ini? Baik Elisa, dari antusias warga sendiri tadi dari pihak ketua KPU DKI Jakarta Barat sendiri menyatakan bahwa memang dengan cara inilah dengan berkeliling menggunakan mobil sosialisasi ini merupakan cara yang sangat efektif untuk menarik antusias warga. Warga tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apa yang disosialisasikan dari KPU Jakarta sendiri terkait dengan nanti di hari pemungutan suara. Ada pun mereka menggunakan cara-cara seperti memberikan souvenir dan juga kuis dan juga hiburan yang nantinya akan diberikan di titik kumpul dari serangkaian acara sosialisasi ini di hari ini nantinya akan berkumpul di Mall Taman Palem ini dengan bertajukan sosialisasi KPU Ghost to Mall dan ini nanti juga diberikan serangkaian hiburan seperti hiburan musik ini tentunya agar lebih menarik lagi kepada warga untuk mengetahui apa yang disosialisasikan dari KPU Jakarta sendiri. Ada pun yang disosialisasikan dari KPU Jakarta antara lain adalah terkait dengan cara pencoblosan dan juga cara menggunakan hak pilihnya agar nanti di tanggal 15 ini hak pilih dari seluruh pemilih ini dianggap syah jadi agar tidak melakukan cara pencoblosan yang salah. Ada pun ini juga menjadi target dari KPU sendiri dimana ditargetkan sebanyak 77,5% dari DPT untuk melakukan pemungutan suara di tanggal 15 nanti. Dan juga di KPU Jakarta sendiri ini tentunya akan menargetkan DPT sebanyak 1.652.51 pemilih ini berada pada 8 kecamatan dan 56 kelurahan dengan nantinya akan ada sebanyak 2.934 TPS di seluruh Jakarta Barat sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini dianggap sangat efektif untuk meningkatkan pemilih atau target pemilih di 15 Februari mendatang. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua KPU Jakarta Barat Sunardi Sutrisno. Jadi memang kita di target oleh KPU Nasional untuk PIL Group ini ada 77,5%. Jadi upaya kami sudah maksimal mudah-mudahan nanti pada saatnya pemilih di Jakarta Barat akan bisa menggunakan hak pilihnya dan berbondong-bondong datang ke TPS. Ya, responnya cukup luar biasa. Mulai dari kita melakukan solusi di bulan Agustus dalam bentuk tatap muka, pendidikan pemuli ke tokoh masyarakat, kemudian di panti, di rumah sakit, di apartemen. Mereka menyambut hangat kedatangan kami dan mudah-mudahan ini bagian dari kerjasama kami kepada semua masyarakat di Jakarta Barat untuk bersama-sama menyelesaikan PIL Group Pertama 2017. Demikian Elisa yang dapat kami laporkan langsung dari Pasar Kamar terkait dengan sosialisasi di hari pemungutan suara 15 Februari mendatang kembali ke Elisa. Baik, terima kasih Yana untuk informasinya. Terima kasih. Terima kasih.